Intro Sementara itu pada kamis siang kebakaran melanda gudang bahan kimia di jalan Kapuk Pulau Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas madam kebakaran menerima laporan kebakaran gudang bahan kimia di kompleks pergudangan bahan kimia sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik tiner yang terbakar. 18 unit mobil pemadam, beserta 90 petugas diterjunkan. Belum ada laporan adanya korban jiwa maupun luka. Pemirsa Angkota Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota meringkus enam remaja pelaku tawuran. Para pelaku merupakan pelajar yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bredor video aksi tawuran yang dilakukan sejumlah remaja yang meresahkan warga di lingkungan Lopang, kota Serang, Banten. Aksi tawuran ini viral di media sosial setelah salah satu pelaku mengunggah aksi anarkis tersebut. Pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota kemudian meringkus enam pelaku tawuran yang merupakan pelajar di kota Serang. Para tersangka diringkus di rumah masing-masing berikut senjata tajam yang mereka gunakan saat tawuran. Kurangnya pengawasan orang tua menjadi penyebab kenakalan remaja ini. Sedikitnya mereka telah dua kali melakukan aksi tawuran dan viral di media sosial. Polisi menjerat pelaku tawuran ini dengan pasal tindak pidana pengasutan dan penggunaan senjata tajam Undang-Undang Darurat. Dari Serang, Banten, Mai Sabri Andi, Ainews memberitakan.